Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Haris Yatiodo menjelaskan isi pertemuan video yang sempat menjadi viral. Antara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kuasa Hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, tidak valid. Menurutnya pertemuan keduanya secara tidak sengaja melalui perantara yakni Jaksa Senior Rekan Kejari Jaksel, Dandang Supriyatna. Hasil pemeriksaan itu dikeluarkan setelah adanya klarifikasi dari delapan anggota kejaksaan dan satu orang lain, yakni Anita Kolopaking, selaku Kuasa Hukum Joko Chandra. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh bidang pengawasan, telah dilakukan permintaan keterangan terhadap delapan orang, yaitu Kajari Jakarta Selatan, Kasih Pitsus, Kasih Intel, kemudian petugas piket atau jaga pada hari itu, kemudian seorang Jaksa bernama Fahriyani Suyuti, yang tadi saya sampaikan dia adalah Jaksa di Jaksaan Agung, kemudian Aspik Sus DKI, Asintel DKI, kemudian ada seorang pensiunan, ditambah Anita Kolopaking. Dari hasil pemeriksaan dikaitkan dengan video yang beredar, video itu benar berasal dari rekaman yang ada di ruang tamu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.